Halo Halo semua jumpa lagi di channel kami newbie station di video kali ini saya akan bermain game yaitu game Soul Worker ini game PC dan ini versi globalnya sepertinya sih ini game udah terbit lama tapi baru kesambahan main hari ini dan saya juga sudah pernah main di server ini Tenebris karakternya itu pakai sabitnya lupa namanya karena udah lama gak main dan ini karena ini saya akan bermain lagi dan tetap di server na Tenebris dan enggak pakai karakter itu lagi coba bermain karakter baru dan ini juga ada server 7 ada Tenebris 1234567 ini game game hack and slash dan game action animation RPG buat kalian yang suka anim harus terlalu di game ini karena ini game action anime RPG grafiknya juga bagus nih diopening aja udah apa ada temanya udah alih banget Oke coba kita langsung masuk ya ini saya akan bermain di server na na Tenebris dengan senang ini kita ini gue dulu udah pernah bikin karakter ini karakter yang pakai sabit lupa namanya karakter apa dan juga masih level 7 dan nanti akan kita coba buat lagi yang karakter baru ini 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 udah ada satu dua tiga empat lima enam udah ada enam karakter pertama gue main baru ada ini tiga ini dan ini udah udah ada tambah tiga lagi aja ya ketika lagi tapi kayaknya ini gua akan buat bikin yang ini yang iris Yuma karena ini karakter baru ya coba kita langsung pilih aja karakternya yaitu menggunakan weapon kayak masoka gitu ya nah ini juga grafiknya keren banget karena gue sendiri juga suka sama game kayak gini game anim nah ini ini game sudah berbahasa Inggris jadi jangan takut nggak bisa enggak ngerti bahasanya cuma bahasa koreanya itu yang voice-nya voice-nya itu bahasa korea Hai karena ini game buatan korea ke langsung saja kita buat ya kita buat karakter iris Yuma dengan weapon pasokannya nah ini customize karakternya ini di pembuatan kartunya juga bagus banget ini ini karakternya kawan-nya kawai banget bagus dan ini coba kita pilih warna rambutnya dulu Hai ikut sukanya yang hitam siang lebih bagus matanya Oh bagus kuning kayaknya sini juga ada tampilan dan kostum 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 yang dipakai ini nantinya Hai senjatanya review dari senjata weaponnya dari weaponnya ini kita coba kita coba ya kita coba ya coba nah itu kan Hai posnya masih korea ini dari pembuatan karakternya juga bagus grafiknya aneh banget ya teman-teman langsung kita buat saja ya namanya haru aja ya suka kita buat karakternya komplit selesai kita langsung kita masuk ke gamenya ya Nah ini ini game jendri anime-jend RPG jadi bentuknya tangent-based gitu dan coba kita langsung ke gamenya dan jangan lupa subscribe dulu terus select dan nyalakan tombol loncengnya biar kalian gak tak tinggal nih video terhati dari kami atau video terbaru dari kami oke lah masalahin kita menuju ke gamenya nah we teman-teman ini sedikit cerita dari karakter iris onyidu seram Yamson ini kita cers利. kedua aktif dayumi. ketika menurut aku sudah cukup time Seattle jadi hiyo maa terakhir-h biar gak lama kita skip aja ya kita skip aja oke nah ini dia terlempar dari dunia lain ke dunia ini ini tutorial dari karakter juga ini kita belum dapat senjatanya kita disuruh kesana kita seorang anak itu ini grafiknya sudah oke lah karena ini game PC ya tentunya grafiknya pasti oke lah apalagi ini game dari Steam ini gratis buat temen-temen jika kalian ingin downloadnya link sudah tersedia di deskripsi silahkan kalian download dan mainkan gamenya ini kita tutorial apa larinya ya jalannya WA seperti biasa di game game RPG lainnya kayak gini kita langsung menuju kesana kita langsung menuju kesana ini disuruh kita disuruh melompat ini terus sampai ke tempat tujuannya sampai ke tempat tujuannya oke teman-teman ini kita juga kita udah dapat rusuh dan ini pertama kali dia pakai senjatanya dia dapat senjatanya kayak pasuka gitu ini kita lihat bagus nggak ya oh jadi gak cuma buat membangun ini senjata bisa buat buat mukul juga kayak gini oke langsung coba kita coba ini dari basic attacknya bagus ini dari basic attacknya bagus jadi bisa jarak dekat sama jarak jauh ya oke ini juga servernya nggak ngelag bagus dulu gue main waktu pas open beta nya itu agak ngelag gitu karena mungkin servernya masih sedikit nah ini sudah banyak jadi lumayan nggak ngelag oh ini ceritanya dia dikejar oleh monster serikala itu oke bagus sih cari segitanya juga bagus jadi kalian juga bisa coba kalau tercinta anime kalau coba game ini jadi jaman kalian nggak nyesel ini game juga lumayan bagus nah ini oke ini ada kayak dimensi kayak gitu oke ini kita sudah sampai di kota ini kita disuruh ngelarin dulu kuas utamanya dan ini kita disuruh kemana ini oke tanda ini yang apa yang itu tanda seru kuning sama hijau yang kuning itu berarti tananya usutama kayaknya kita disuruh kesini buat ngelarin tutorialnya ini kayaknya di dalam markas ini ya markasnya ini belum masuk ke dalam kotanya jadi kita harus kita harus menyelesaikan kuas ini dulu kuas utama ini kayaknya langsung kita skip aja ya ya nggak kelamaan oke oke ini kita kemana dulu oh nunggu ini si Miriam bukain gerbangnya nah ini ini kita disuruh latihan di lobby buat latihan nah ini kita disuruh ngomong lagi sama Miriam nya ini kok kena kena sendiri oke langsung saja kita menuju garung tutorialnya tutorialnya nah ini ya seperti biasa karena ini game cenderanya alim ya biasa ada kayak gini nya kuas-kuas yang banyak teksnya banyak ngomongnya tapi nggak papalah ini juga ceritanya juga bagus tapi karena ini game lainnya jadi kayak skipsi baca ya ya cepat oke nah ini sudah buka room tutorialnya room training oke oh ini kerennya temen-temen teknologinya udah canggih banget kita disuruh kapan ini bentar ini tunggu wow ini disuruh tekan L nah oke hmm jadi dia bahasanya korea ya tapi jangan kuatir teksnya udah bahasa inggris ini kita disuruh ngalahin ngalahin ini kubus-kubus ini dulu hmm oke oh ini ada 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 damag damag nya gitu nah itu tapi damag nya agak delay yang gak real time oh coba kita skillnya yang ini oh suruh nice ini oke ngalahin dua lagi hmm hmm waduh harus loncet ya jam terus attack hmm kayak gitu oh jadi kalau kita lompat terus klik kiri dia bisa ngerti atas hmm dia nembak itu itu aku gak kena ya coba kita ulangi aku gak kena ya 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 sebes jam update coba kita ulangi apa kita kita kenyata oh gak kena oke gitu oh itu jadi kita harus ngepasin ini biar kena ya cukup ribet ya ya kayak gitu terus kita disuruh kesana oh bukan kita maju terus ya hmm ini saya lawan robot tadi kubus ini sekarang robot ya 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 nggak bisa ini nggak bisa nembak gitu ya misalnya cuma nyerang terus baru nembak oke udah selesai nah sekarang kita lawan boss pertamanya dari tutorial ini kalau harus lewatin ini ya kayak gitu oke udah selesai oke lawan ini lagi oke ini juga bagus banget kayak game dn itu jadi kita pakainya mouse pakainya klik-klik kiri karena kanan nggak nggak skill yang di slot gitu jadi pakainya combo nanti juga ada skill slotnya sih nah tapi ini belum muncul karena ini baru tuh tutorial jadi dia muncul itu di dungeon dan ini kita suruh kemana lagi oke suruh ke atas disuruh kita dapat skill pertama disuruh letakannya ini ada udah dapat tiga skill di slot di slot nomor satu sama sampai tiga kita coba kita coba ya skill 2 nya oh oh keren 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 jadi dia muter gitu oh jadi dia ada skill terusannya kayak kumbu gitu ya coba kita ini kita harus gunain skill 1 dulu terus bisa kumpul langsung oh 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 jadi dia kumbu ya skillnya di slot 1 semua jadi skillnya skillnya beruntun kayak gini nah gitu jadi dia ada energinya buat ngisi setelah energinya penuh itu ya Pak dia udah bisa skill penuntut nah ini kita coba lagi skillnya kita kumpulin dulu musuhnya kita coba 1 nah ini langsung muter kayak gini muter 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 lagi terus baru ngedump eh gagal temen-temen oke ini disuruh ke atas oke ini jadi ini tes terakhir buat ke kota harus ngalahin boss ini robot ini coba kita combo skill lagi oh lumayan bagus sih tembaknya juga besar jadi enak itu skillnya di satu slot doang jadi kombonya mantap lagi oke udah selesai habis ini kita langsung ke kota kita langsung coba dungeon base nya kayak apa jadi ini game dungeon base ya kotanya cuma di satu area terus ada beberapa dungeon base ya kayak dn gitu ya buat kalian yang udah pernah main dn ya pasti tau lah kayak gini tapi ini bagus sih karena genre nya anim gitu karakernya juga bagus-bagus ini langsung aja kita ke kota ya nah ini ini kita harus disuruh laporan dulu oke terus nah ini laporan sama Kak Miriam oke plus pertama udah selesai dan ini sekarang kita kita menuju ke Rukorok Rukotown nah ini kita udah sampai di kota pertama dan ini di menu di tampilan utama udah disediain control grid ini kontrol-kontrolnya kita mau ada movement terus sistem menu escape biasa sama kalau kita ingin buka kontrol grid nya lagi tinggal tekan F6 terus ini UI mode sama turn camera kita close lah biasa seperti biasa ada daily daily nya kayak gitu ini ini di hari pertama kita dapat respawn kita skip aja langsung nah ini ini kota pertamanya dari soulworker ini ini ada pemain lain di sini sedang away ini karakter lain pemain lainnya jadi kita bisa berinteraksi dengan karakter lain di kota ini terus kalau kita ingin lawan monster atau boss terus kita langsung ke lantainya ke lantai ini ini control zone 43 tapi karena aku belum ambil quest nya jadi belum bisa masuk coba kita ambil dulu quest nya nah ini kita langsung disuruh menuju quest kedua dari segi grafik dan gameplay sih ini bagus banget apalagi kalian pecinta game anime kayak gini wajib download nih game kayak gini game soulworker ini gratis kalau temen-temen di steam udah gratis dan link nya juga udah disediain di tipsy jadi silahkan kalian download ukurannya sekitar 5GB oke oke langsung ini disuruh kemana lagi oh suruh bicara lagi oke nah ini kita udah kayaknya ini udah langsung ke quest masuk tangent nah betulan oke berarti ini langsung ke episode pertama langsung kita masuk kita coba skill dari karakter ini dari skill-skill sih menurut aku lebih bagus yang aku buat kemarin nah ini skill pertama jadi ini skillnya itu langsung langsung ke combo gitu kan padahal ini udah dibisain di slot 123 tapi kita pencet satu aja udah nyambung skillnya bagus ya bagus mungkin kita coba lagi skillnya oh agak lag temen-temen mungkin ini server rame servernya agak lag tapi bagus skillnya juga damagenya gede ya mungkin karena ini masih tutorial dan ini juga di lantai 1 ini kita disuruh nyelamatin ini si strength ini ini boss di lantai pertama dia bisa pertama ada Odento kayak monster serika lagi itu kita coba ternyata lumayan sakit kita harus jaga jarak nah ini kita langsung gombo aja oke boss pertama udah clear ini jadi ceritanya itu kita nyelamatin si anak kecil ini tapi dia malah apa memberi kekuatan kepada si karakter ini dia ngasih kekuatan baru oke nanti kita coba ini skill ultimate nya itu disebut disini histeria kita coba kita coba di lantai kedua ya nanti ya seperti apa skill ultimate nya karena seperti biasa ini juga quest tangent normal ya kita dapatnya S plus coba kalau kita di dungeon yang art pasti susah ya ini coba kita keluar kita coba di dungeon yang episode 2 dan kita coba skill ultimate nya yang si histeria ini seperti apa ya seperti di game-game biasa kalau kita ingin lihat inventory kita tekan i saja ini kita coba kita buka parcel yang level 1 kita dapatnya apa ya oke ini kita dapat hati ya oke ini langsung kita coba di dungeon kedua untuk coba skill ultimate nya seperti apa langsung kita masuk ke episode yang kedua ini episode kita bisa tekan tekan ini di normal langsung kita masuk aja kita masuk di dungeon control zone orkoton kita coba skill ultimate nya dari karakter ini oke ini kita tadi buka box kita buat celana ini jadi kalau ingin kita ngaktifin ultimate nya kita harus ngisi energinya dulu ini ini skill nya itu bagus ya temen tembak nya gede ya jadi skill nya itu enak ya itu gak usah ngeklik 123 langsung di slot pertama aja udah nyambung udah ganti sendiri jadi di tangan kita gak kemana-kemana eh kemana-mana cukup tekan satu aja satu kali ini agak ngelep jadi ini kalau senjatanya itu gak kalau di klik itu gak ngeluarin dari jarak jauh biasanya kan kalau yang pakai weapon kayak gini apa skill nya itu jarak jarak jauh tapi ini beda beda dari yang lain senjatanya itu digunakan untuk memukul kayak gini terus baru ia nebak nah gini ya bagus lah jadi kayak hammer gitu fungsinya kayak hammer oke kita langsung ke stack selanjutnya ini energinya juga kurang setengahnya mungkin dia aktif di bossnya jadi kita harus ngumpulin energinya dulu biar skill ultimate nya itu aktif skill nya itu enak ya skill nya area jadi monsternya itu kena semua ada lagi jadi apa jenis action nya juga bagus ini dari tampilan grafik terus ini efek-efek skill nya juga bagus kasani banget kurang kurang dua lagi nah ini ultimate nya udah aktif tapi kita gunain di di boss aja biar bosnya cepat mati oke ini kita lawan bosnya bosnya namanya dracar sama kayak signal tadi tapi ini hitam agak garang sedikit jadi kita coba ultimate nya ya ini dia ultimate nya oh dia karakter nya itu ada aura-aura nya ya aura merah nah tidak akan itu ultimate nya ini juga tembak nya lebih sakit juga mati aja yang lawan bos tutorial nah gue gak perhatikan hitunya sih wah kita juga harus terlihat teman-teman ini armor nya gede banget nih jika jika cuma kayak gitu tapi ini juga skillnya nanti banyak berhubung ini cuma gameplay jadi ya cukup segini dulu mungkin di lain waktu kita akan bahas lebih dalam lagi game ini skillnya juga udah banyak oke kita udah selesai dungeon kedua ini sebenarnya skillnya masih banyak lagi kalau ini tapi mungkin di lain waktu kita bahas lagi dan cukup sekian dulu Oke jika kalian suka sama video kami jangan lupa klik like terus klik juga subscribe dan nyalakan tombol loncengnya biar kalian tahu nih video terabit dari kami selanjutnya Oke sampai jumpa di video selanjutnya bye